assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi bersama kami petani kita kali ini kami akan memberikan tips cara membasmi rumput liar atau bulma dengan bahan-bahan sederhana yang gampang didapatkan nah ini ada bisa lihat bahannya semua dua aja yang pertama kita buka salah satu bahan yaitu bahan pencuci piring ya Anda bisa mendapatkan di warung-warung terdekat atau di supermarket terdekat ya harganya sangat murah yang ini saya pakai kemasannya harga 2000 untuk satu liter air nah bahannya kedua itu adalah cuka ya cuka ini saya campurkan dengan kabun pencuci piring tadi nah ini bahan-bahan ini sangat mudah ya didapatkan lalu kita aduk untuk yang hasil maksimal Anda bisa menggunakan bahan-bahan tersebut dengan volume yang banyak ya atau ya cukup bahan pencuci piringnya dua atau cukup hanya dua bungkus untuk satu liter air tapi saya ini hanya menggunakan satu banding satu aja ya dalam satu liter air nah lalu kita masukkan ini hanya di aduk aja tanpa ada bahan-bahan lain lalu kita masukkan lagi ke penyemprot kalau teman-teman enggak punya penyemprot seperti ini teman-teman boleh menggunakan ember langsung dengan di siram-siram ke rumput-rumput atau gulma-gulma ya ini sudah selesai bahannya mudah didapat ya dan ini hasilnya sangat bagus sekali ya cepat mati buktu apa rumputnya nah kita cemprotkan ini seperti ini ke pohon-pohon atau rumput-rumput liar seperti itu teman-teman kita cemprotkan terus nah ini rumput-rumput liar atau gulma-gulma yang mengganggu ya untuk teman-teman yang rumahnya di halamannya pakai pumping block tuh suka ada yang rumput-rumput liarnya daripada anda mencabuti sangat sulit sekali lebih baik anda mengolah bahan sederhana ini untuk mematikan rumput tersebut ya nah ini saya akan membuktikan ini di bagian rumput yang sangat hijau lihat saya akan semprotkan dan sebelah sini ya seperti ini bentuknya untuk membuktikan bahwa bahan-bahan ini sangat ampuh untuk membasmi rumput atau mematikan rumput nah besok kita lihat untuk bagian ini apakah dia mengering atau mati nah sengaja saya tidak semprotkan semua karena untuk teman-teman bisa membedakan mana yang saya semprot mana yang saya tidak jadi untuk bagian yang saya semprot ini akan terlihat mati dan yang lainnya masih hidup selamat pagi teman-teman nah ini juga kelihatan tuh kemarin yang disebrot ya udah mati kering tuh lihat ini kering sekali teman-teman dibanding dengan rumput-rumput sebelahnya lihat rumput-rumput sebelahnya itu masih hijau dan ini masih kering terbukti bahwa bahan ini ampuh nah ini bagian ini yang saya semprot juga dekat pagar ini udah mati ya udah kering tuh udah kering sekali nih rumput-rumput liarnya tuh ya teman-teman udah kering ya nah dan ini juga gulma kalau rumput liarnya udah mati teman-teman udah mengering nah ini saya mereviewnya satu hari setelah penyemprotan jadi masih ada yang hijau-hijau sedikit tapi untuk biasanya untuk dua hari sampai tiga hari kedepan ini akan mati total teman-teman oke terbukti sangat aku ya bahan-bahan sederhana ini jadi daripada anda membeli bahan-bahan yang mahal lebih baik merancik setiri bahan-bahannya terima kasih teman-teman semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih